Pemerintah Kebupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kembali menggelar program seretak menggarap Kampung KB atau Serkap Kakap. Pelucuran program ke-8 ini dilakukan di Kampung KB Tota Sakato, Korong Toboh Tangah, Negeri Toboh Gadang Barat, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang pada selasa kemarin. Kegiatan langsung dihadiri oleh Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang dan Kepala DPPKB Padang Pariaman Elvi Delita. Ketua TPPKK Padang Pariaman Yusrita Suhat Ribur dan berbagai unsur lainnya. Dalam sebutannya Wakil Bupati Rahmang mengatakan Serkap Kakap merupakan inovasi DPPKB dalam mengwujudkan keluarga kecil yang berkualitas secara menjeluruh. Wabup Rahmang menghimbau semua OPD ikut serta berkontribusi serta mengajak masyarakat ikut mendukung program KB tersebut. Pada program sebelumnya Segap Kakap berhasil mengatasi berbagai permasalahan seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta catatan sipil. Ia berharap program ke-8 ini mengatasi permasalahan lebih luas secara bersama-sama di Kampung KB. Ketua TPPKKB Jadi artinya nanti kerjasama dan kolaborasi ini saling isi-mengisi insya Allah ujung-ujungnya adalah bagaimana mengtata kelola kehidupan masyarakat sebetul-betul sesuai harapan. Bahkan nantinya berujung kepada tujuan masyarakat Indonesia seutuhnya itu adalah masyarakat adil dan maksudnya. Terus dirasakan semenuhnya oleh masyarakat. Harapan kita setelah ada syarikat-syarikat maka negari-negari tetangga kita semua mungkin termasuk perilaku masyarakat mungkin melakukan pola kehidupan di tengah-tengah masyarakat itu. Di samping mengikuti regulasi-regulasi yang sudah ditentukan tapi bagaimana pola hidup bersih, pola tahu dengan makan yang bergizi, kemudian juga tidak biar-biar sembarangan itu nantinya di tengah-tengah masyarakat itu tidak ada lagi mulai dari sekadar. Termasuk yang lebih penting bagaimana angka stunting gagal tumbuh itu tidak terjadi di negari kita ini. Jadi pada hari ini kita pelaksanannya di negari Tobogedang Barat. Nah dalam hal ini kita mengharapkan ya bagaimana nanti Tobogedang Barat ini betul-betul menjadi kampung yang berkualitas. Apa itu berkualitas artinya ekonomi masyarakatnya sejantara dan juga kesehatannya terjamin. Oleh karena itu pada hari ini kita berkolaborasi dengan OPD-OPD yang ada di Padang Pariyaman dalam rangka menunjang bagaimana kekurang-kekurangannya bisa dilengkapi. Seperti pada hari ini Baskas berikan bantuan ya berupa jaman sehat. Kampung KB yang ada di Padang Pariyaman berjumlah 22 kampung KB yang tersebar pada 17 kecamatan. Ada 4 kecamatan yang mempunyai 2 kampung KB antara lain kecamatan Batanggasan, kecamatan 4 koto Awur Melintang, kecamatan 5 koto Kampung Dalam serta kecamatan Lubuk Alung. Ada 2 kecamatan yang belum memenuhi syarat kampung KB saat ini. Untuk itu DPPKB Padang Pariyaman mengharapkan dapat membentuk secara swadaya atau dana pembentukan dari pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariyaman. Kepala DPPKB Padang Pariyaman, Elvi Delita dalam kesempatan tersebut mengatakan, program ini diharapkan mengintegrasikan program keluarga berencana dengan program-program sektor lainnya, sehingga benar-benar tercipta kampung berkualitas melalui banyak intervensi. Akan banyak pula manfaat yang akan didikmati masyarakat, terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sergap Kakap serentak menggarap kampung KB yang ke-8. Dan ini memang menjadi semacam inovasi dari DPPKB Padang Pariyaman, yang tujuannya adalah menggarap secara bersama-sama kampung keluarga berkualitas. Manfaat dari kampung keluarga berkualitas ini diantaranya adalah bagaimana terjadi integrasi dan kolaborasi dari program pembangunan keluarga berencana dengan program-program dari sektor lainnya, di mana secara bersama-sama mengolah apa-apa persoalan di kampung keluarga berkualitas ini. Dengan adanya persoalan yang diapungkan, apakah itu sudah diintervensi maupun yang akan diintervensi, nah inilah yang kita keroyok bersama-sama. Perang kesempatan itu juga diserahkan bantuan program jamban sehat dari Basnas Padang Pariyaman berjumlah 4 juta rupiah, yang diserahkan secara simbolis kepada salah seorang warga Arnelis dan bantuan 10 eksamplar Al-Quran. Dari Kabupaten Padang Pariyaman, Tim Liputan, Padang TV Serkap Takap Kedilapor, wujudkan keluarga berkualitas!